Perbicaraan Muzul Sangat sayang kalau ada ibunya Kalau ada ibunya itu sangat sayang pada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada Kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat persis seperti cara Muzul Sangat sayang kalau ada ibunya Kalau ada ibunya itu sangat sayang pada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada Kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat persis seperti cara Muzul Apa kata Nabi? Ya sangat sayang Problema dan beban hidup selalu menghiasimu Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati Menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawarroh Dengan ukuran 8,5 x 11 cm Dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah Hubungi Niagara Store di 0852-3240-6239 Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran Dapatkan segera panduan praktis Membaca kitab bahasa Arab Selangkah demi selangkah Anda akan belajar Untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khattab Radiyallahu Anhu berkata Pelajarilah bahasa Arab Karena sesungguhnya Bahasa Arab itu termasuk Bagian dari agama Buku Dalilul Qori Merupakan buku ajar bahasa Arab Dari hasil penelitian dan pengembangan Untuk info pemesanan Hubungi 0852-3240-6239 Dapatkan bukunya Ikuti bimbingannya Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran Setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 Waktu Indonesia Barat Live Niaga TV Dan Robani TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi Nahmeduhu Wanasta'ainuhu Wanasta'ufiruhu Wanasta'hdi Wa na'udhu billahi Min syururi anfusina Wasayi'ati amadina Men yahdihi allahu Fala mudillah Waman yudlil Fala hadiya lah Ashadu an la ilaha Illallah wahidahu La sharika lah Wa anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Qala Allah Azza wa jal Ya ayyuhaladzina amanudtakullaha Hakk tukatih Wa latamutunna illa Wa antum muslimun Wa Ya ayyuhaladzina amanudtakullaha Wakulu kawlan sadina yuslih lakum a'malakum Wawafil lakum dunobakum Waman yudhi allaha wa rasulahu Fakad faza fawzan adima Fa inna khayrul hadis kitabullah Wa khayrul hadi hadimuhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa sharral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla bid'atin finnar Saudaraku seiman kaum muslimin yang berbahagia Para pemirsa televisi-televisi sunnah Dari mulai Al-Iman, Niaga dan juga Ahsan TV Dan TV lain yang merilai Semoga Allah SWT memberikan Keutuhan hati untuk fokus mengikuti kajian ini Sudah beberapa kali pertemuan Kita tidak live Karena liburan syawal Maka kali ini kita akan kembali lagi Menyoal kitab sayyidul khatir karya al-allamah Abu'l faraj ibnul jawzi rahimahullahu ta'ala Pada kesempatan ini kita akan mengangkat pasal yang ke-6 Dimana timannya adalah Uqubatul ulama Atau kita bisa terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Bencana tokoh agama Kata beliau A'bamul uqub mu'aqabah Bencana yang paling besar A'la yuhisal mu'aqabu bil uqubah Ketika saat orang yang terkena azab itu tidak sadar Bahwa dia sedang diazab Masya Allah betul Jadi orang yang paling berat azabnya adalah Orang yang merasa tidak diazab Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa asyaddu min thadika Yang lebih parah daripada itu semua Ayyaqo as surur bima huwa uqubah Dia bergembira dengan azab tersebut Kal faruhi bil ma'lil haram Seperti Gembiranya seseorang Ketika mendapatkan harta yang haram Diberikan kekayaan oleh Allah Lewat jalan yang haram Padahal itu azab sebetulnya Wattamakun min thunub Bahkan termasuk Azab yang paling pedih Azab yang paling besar adalah Orang merasa gembira Ketika mendapatkan harta yang haram Dan berhasil melakukan ma'asiat Dan Ini nampaknya dilakukan oleh banyak orang Betapa sering kita dengar Sebagian orang merasa bangga Dan Dengan wajah berseri-seri Dia kaya raya dengan Perjudian Kaya raya dengan narkoba Kaya raya dengan Harta yang dihasilkan Dari melanggar Allah subhanahu wa ta'ala Ada diantara mereka bangga dengan Harta korupsi Ada diantara mereka berhasil Membangun usaha Dengan riba Ini semua adalah Orang sebetulnya sedang Diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nas'alullahal'afiyyah Wa tamakkun minad-dhunub Berhasil Sukses Menurut kacamata mereka Melakukan ma'asiat Alias Ada sebagian orang Merasa senang Ketika berhasil Selingkuh Ada sebagian orang yang Bangga ketika sukses Melakukan Tahapan-tahapan korupsi Dil-dil korupsi Ada sebagian orang yang Sekarang ini Merasa lega hati Ketika dia itu Lancar melakukan ma'asiat Ini sejatinya adalah Azab Apalagi Kemila dengan itu semuanya Makanya Rasulullah s.a.w. Mengatakan Kullu ummati mu'afin illal mujahirun Semua umatku punya potensi Untuk niat Maafkan oleh Allah Ketika melakukan ma'asiat Kecuali orang yang Melakukan ma'asiat Dengan terang-terangan Bagaimana bentuknya Rasulullah s.a.w. Memberikan gambaran Wa minal mujaharuh Termasuk bagian daripada Melakukan ma'asiat Terang-terangan Ada orang yang mengamalkan Satu amal ma'asiat di malam hari Kemudian ketika di pagi hari Dia mengatakan Ya fulan Sedang diadab oleh Allah s.w.t Dengan demikian Ikhwani wa akhwati fillah Hati-hati Terhadap berbagai macam ma'asiat Yang kita lakukan Yang itu sebetulnya Kita sedang diadab Bukankah kita Mendengarkan Dan melihat juga Orang bangga dengan melepaskan Hijab Padahal dia sedang ma'asiat Orang bangga sekarang ini Tidak solat Tidak puasa Bahkan dia lakukan Terang-terangan Subhanallah Bahkan dia Kadang-kadang Sampaikan Atau Gulirkan di sosmed Ma'asiat itu semua Dengan terang-terangan Menyangka itu merupakan Suatu bagian daripada Keberhasilan Bagian daripada tren Bagian daripada dia Sekarang ini Beradaptasi dengan lingkungan Dia sedang berhasil Sekarang ini Melakukan ini dan itu Nasallallahu al-afiyyah Bukankah kita juga Sering Bahkan itu dianggap lumrah Mereka yang berhasil Menggait perempuan Sekian puluh Mereka berhasil Mengembangkan bisnis Dengan cara-cara riba Mereka berhasil Membuat satu perusahaan Yang penuh dengan subhat Penuh dengan Berbagai macam pelanggaran Yang melanggar Allah Bahkan Jelas-jelas Membuka bisnis yang haram Ini semuanya adalah Orang-orang yang sejatinya Seperti yang telah Ditegaskan oleh Imam Ibnul Jauzi Sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ana Wa inni Tadabbertu Ahwala Akhtari Ulama Al-Mutazahidin Ketika saya Merenungkan Kondisi Kebanyakan Ulama Wal-Mutazahidin Dan orang-orang yang zuhud Faru'aytuhum Fi'uqubatin Mereka sebetulnya Sedang dalam keadaan Di'azab Sementara mereka Tidak merasa Kebanyakan Mereka melakukan itu Kerana Tujuan mereka Dengan ilmu Dengan gelar ulama Untuk mencari popularitas Makanya dikatakan oleh Shaddad Ibn Aus Akhwafu ma'akhafu alikum Mina syahwatil khafiyah Yang paling aku takutkan Atas kalian adalah Syahwat yang tersembunyi Ketika beliau ditanya Apa yang dimaksudkan Dengan syahwat yang tersembunyi Dia menjawab Hubur riasah Cinta popularitas Nas'Allah al-Afiyah Dari sini Akan muncul Beberapa tokoh ulama Yang membilah kebatilan Membilah kesesatan Bahkan Menyebarkan dengan Bangga kebitahan Yang sejatinya Dia sedang diseksa Di'azab oleh Allah Dia sangka itu Kemuliaan dari Allah Ya Makanya Fal'alim minhu Bahkan seorang alim Di antara mereka Ya'bab Marah In rudda'alihi khatauhu Ketika Dijelaskan Kesalahan-kesalahannya Tidak terima Walwa'id Mutasanni'un Kita lihat Orang-orang yang sekarang ini Memberikan nasihat Kadang-kadang Mencoba bersandiwara Dengan tangisan Dengan mimik Yang nampak dia itu Tawaddu Yang nampak rendah hati Tapi sejatinya Semua itu adalah Kepalsuan Bahkan Kemunafikan Karena Seperti yang dikatakan Oleh para ulamak Siapa yang Menampak Menampakkan Dohirnya Lebih baik Daripada Baptinnya Maka dia sejatinya Adalah orang Munafik Jadi Walwa'id Mutasanni'un Biwa'adihi Kita Terkadang Mendapatkan Orang yang Memberikan nasihat Sedang bersandiwara Dengan nasihatnya Dia mencoba Untuk bersandiwara Dengan Suaranya Dengan intonasinya Dengan mimiknya Menunjukkan Dia itu Seakan-akan Luarnya Zahirnya itu Baik padahal Batinnya Biasa-biasa saja Wal-mutazahid Orang yang Suhud pun Munafikun Munafik Au-mura'un Ya Apa namanya Dia sedang Ria Ya Kita memohon Kepada Allah Dari Perilaku Dan juga Tampilan Kemunafikan Dul-wajah ini Kita menampilkan Dua wajah Ketika di belakang Layar Kita memiliki Wajah Ketika di depan Layar Kita memiliki Wajah Tersendiri Ketika di podium Kita memiliki Wajah Ketika di Di luar podium Kita memiliki Wajah Tersendiri Berbeda Ketika kita ini Sama umat Memiliki Satu wajah Di belakang umat Kita memiliki Wajah Tersendiri Kita kadang-kadang Menyembunyikan Kedustaan Kepalsuan Di dalam rangka Untuk menipu umat Dan ini Sejatinya adalah Ulama-ulama Su' Ulama-ulama Yang tertipu Makanya Dikatakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Penghalangan jalan tersebut Itu bukan Sekarang ini Mereka dengan Tegas Menutup Kegiatan agama Tidak Itu Tidak akan Mungkin dilakukan Oleh tokoh agama Justru Dengan ceramahnya Dengan fatwanya Yang sesat Yang batil Yang membingungkan Umat Itulah Yang akhirnya Menyebabkan Agama Allah Itu Tertutup Makanya Apa namanya Agama Allah Itu rusak Seperti yang dikatakan Oleh Imam Ibnul Jawsi Di dalam kitabnya Miftah Darul Sa'adah Karena Beberapa orang Di antaranya Adalah orang Yang Mengamalkan Sesuatu Yang tidak Tahu ilmunya Yang kedua Orang yang punya ilmu Tapi tidak Mengamalkan Yang ketiga Orang yang Tau dirinya Tidak punya ilmu Tidak mau belajar Ya Ini adalah Di antara sekian orang Yang sebetulnya Sejatinya adalah Perusak agama Ya Mereka Mencoba untuk Menutupi Cahaya sunnah Dengan menyebarkan Kebitahan Dia mencoba Untuk menutupi Kebaikan dan Kebenaran Dengan fatwanya Yang salah Dan sesat Dia mencoba Untuk Menutupi Tauhid Dengan menyebarkan Berbagai macam Ya Tradisi-tradisi Yang mengandung Kesyirikan Sehingga disitulah Umat Terhalang dari Jalan Allah Dari agama Allah Dan inilah Sejatinya Yang dikatakan Oleh Rasulullah SAW Yang paling Aku takutkan Atas umatku Ini adalah Para tokoh Imam Yang menyesatkan Syekhul Islam Ibn Timiyah Mengatakan Yang dimaksudkan Adalah Para pemimpin Yang sesat Di antara Ulama yang lainnya Di antaranya Adalah Imam As-Sudi Mengatakan Ad-da'in Au-da'in Al-khalqi Ilal-bidda' Yaitu Para da'i Juru da'wah Yang mengajak Kepada Kepitahan Dan mereka inilah Ya Yang sejatinya Adalah Perusak Umat Perusak Agama Dan sejatinya Mereka ini Hanya pintar Bersilat Lidah Yang sejatinya Mereka hanya Main kata-kata Pada dasarnya Dia sedang Menjungkir Balikan Kebenaran Fakta Kebaikan Maka dikatakan Juga oleh Rasulullah SAW Di dalam Hadis yang Dikeluarkan oleh Imam Ahmad Dalam musnatnya Yang paling Aku takutkan Atas umatku Adalah Seorang Munafik Yang Alim Lisan Yang sangat Cerdas Lisannya Ya Sangat Bagus Di dalam Permainan Kata-kata Ya Sangat Bagus Di dalam Orasi Tetapi Untean Kata-kata Yang indah Orasi Yang begitu Memukau Semuanya Di dalam Rangka Untuk Menjungkir Balikan Fakta Kebenaran Untuk Merusak Wahyu Allah Malah Sebaliknya Wa Iza Qila Lahum Latubsitu Fil Ardi Malah Mereka Mengatakan Qalu Innama Nahnu Muslehun Mereka Malah Berbalik Sebetulnya Sejatinya Kami ini Sedang memperbaiki Padahal Merusak Maka Dikatakan Imam An-Nawawi Rahimah Allah Ta'ala Wal Murad Bil A'imat Al-Mudillin Yang dimaksudkan Para tokoh Yang menyesatkan Adalah Alladzina Yadba'uhumun Nas Yang diikuti Oleh manusia Minal Hukam Zalama Al-Fasida Dari Para pemimpin Negara Yang Zalim Dan Rusak Walulama Al-Fasaqah Dan Para ulama Yang Fasik Al-Fajarah Yang Jahat Walubadul Jahalah Dan Para ahli Ibadah Yang Bodoh Sehingga Disana Ada Satu Statement Dari Sebagian Ulama Salaf Ihdar Fitnatal Al-Alim Al-Fajiri Wal-Abidil Jahil Waspadalah Terhadap Fitnah Seorang Alim Yang Fajir Yang Rusak Dan Ahli Ibadah Yang Bodoh Kenapa Alasannya Karena Fa'inna Fitnah Fitnatahuma Fitnatu Kulli Maktunin Karena Fitnat Keduanya Adalah Sumber Segala Fitnat Ya Sangat Berbahaya Maka Umar Bin Khattab Radiyallahu An Juga Menegaskan Yahdimu Al-Islam Salah Satun Yang Menghancurkan Islam itu Ada Tiga Orang Ya Atau Tiga Perkara Yang Pertama Adalah Zalatul Alim Tergelincirnya Seorang Alim Wajidalul Munafiq Bilkitab Dan Perlibatan Orang-orang Munafiq Terhadap Alkitab Maksudnya Mereka Komen terhadap Ayat-ayat Allah Yang dia Tidak ahli Di dalam rangka Untuk Membantah Dan Membangkang Serta Menolak Kebenaran Ya Wahukmul A'immatil Mudillin Dan Hasil Putusan Para Penguasa Yang Balim Yang Menyesatkan Inilah Mereka Yang Menjadi Faktor Utama Penghancur Agama Islam Seperti Yang Dikatakan Oleh Umar Ibn Khattab R.A Dengan Demikian Mereka Inilah Yang Mencoba Untuk Berjualan Agama Dengan Dunia Berjualan Tentang Akhirat Dengan Keuntungan Sedikit Daripada Dunia Dan Pastinya Seperti Yang Dikatakan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bergegaslah Kalian Di Dalam Beramal Fitnan Seperti Malam Pekat Orang Pagi Mumin Suri Kafir Mereka Menjual Agamanya Dengan Keuntungan Sedikit Dari Dunia Segepuk Kerecehan Maka Imam Malik Juga Memberikan Satu Komentar Yang Cukup Bagus Kana Yukalu Akhsaru Nasi Manusia Yang Paling Rugi Adalah Man Ba'akhiratahu Bi Dunia Orang Yang Menjual Akhiratnya Dengan Dunianya Wa Akhsaru Minhu Dan Yang Paling Rugi Di Antara Mereka Adalah Man Ba'akhiratahu Bi Dunia Ghairihi Orang Yang Menjual Akhiratnya Dengan Dunia Orang Lain Maksudnya Untuk Meraih Setoran Dari Orang Lain Untuk Mendapatkan Setoran Dari Penguasa Untuk Mendapatkan Setoran Dari Jamaah Untuk Mendapatkan Follower Follower Yang Banyak Sehingga Dia Mengeluarkan Penjelasan Penjelasan Fatwa Fatwa Dan Juga Kuliran Kuliran Tentang Agama Yang Nyimpang Sehingga Dari Situlah Sejatinya Orang Tersebut Sedang Menjual Akhiratnya Dengan Dunia Orang Lain Ada Sebagian Orang Yang Masya Allah Tidak Takut Kepada Allah Hanya Ingin Menjadi Youtuber Dan Mendapatkan Untungan Dunia Dia Kadang-kadang Mencelah Agama Menghujat Apa Nama Syariat Dan Mengadu Dumba Sesama Kaum Muslimin Ya Dan Inilah Sejatinya Orang Yang Telah Menjual Akhirat Dengan Keuntungan Dunia Bahkan Di Antara Yang Lebih Daripada Itu Semuanya Menjual Akhiratnya Dengan Keuntungan Dunia Orang Lain Tiga Demikian Kita Sebagai Seorang Muslim Harus Berhati-hati Seperti Yang Dikatakan Oleh Imam Ibnu Taimiyah Jika Sekarang Ini Cahaya Kenabian Terputus Mereka Akan Terjatuh Kedalam Fitnah Akan Muncul Berbagai Macam Kebitahan Maka Akan Terjadi Keburukan Dan Kehancuran Di Antara Mereka Inilah Kalau Sudah Yang Muncul Adalah Tokoh Tokoh Sesat Kemudian Ahli Ibadah Yang Bodoh Maka Rusaklah Seluruh Sendi-sendi Kehidupan Seperti Yang Dikatakan Oleh Imam Ibnu Qayyim Fa Innan Nasa Innama Yaqtaduna Bi Ulama'ihim Ma'ubadihim Sesungguhnya Manusia Itu Akan Mengikuti Ulama'nya Dan Ahli Ibadahnya Fa'idha Kanatil Fa'idha Kanatil Ulama'u Fajaratan Jika Ulama'nya Yaitu Fajarah Yaitu Jahad Wal'ubaduh Jahalatan Dan Al-Ibadahnya Bodoh Ammatil Musibatu Maka Musibah Akan Merajalila Wa'adumatil Fitnah Dan Fitnah Akan Menggeliat Al-Qasati Wal'amah Pada Orang khusus Dan Umum Pada Ulama' Dan Juga Rakyat Dan Umat Secara Keseluruhannya Dengan Demikian Kata Sufyan Ibn Uyaynah Man Fasada Min Ulamainah Jika Kerusakan Itu Dilakukan Oleh Ulama' Di antara Kita Maka Mereka Mirip Dengan Yahudi Dan Jika Kerusakan Dari Arah Ahli Ibadah Yang Bodoh Kita Mirip Dengan Nasrani Dengan Demikian Fa'awal Ukubatihim Kata Imam Ibn Jauzi Lagi Kita Kembali Lagi Kepada Sayyidul Khotir Fa'awal Ukubatihim Azab Yang Pertama Kali Mereka Terima Orang-orang Ulama' Yang Macam Seperti Tadi Tokoh-tokoh Agama Yang Potretnya Telah Dijelaskan Oleh Al-Quran Sunnah Dan Pernyataan Ulama' Yang Saya Sampaikan Tadi Maka Azab Yang Pertama Kali Menimpa Mereka Adalah I'udah Ya'araduhum Anil Haq Shuglan Bil Khalqi Jadi Mereka Berpaling Dari Kebenaran Karena Sibuk Mengambil Hati Makhluk Jadi Akhirnya Langkah-langkah Hidupnya Adalah Meremehkan Khalik Mengangkungkan Makhluk Lebih Memperhatikan Makhluk Dan Merendahkan Khalik Lebih Menghargai Makhluk Daripada Kebenaran Lebih Menjunjung Tinggi Keinginan Kecondongan Dan Juga Riuh Rendah Aplos Yang Dilakukan Dilakukan Kepada Dia Daripada Umat Dibanding Sekarang Ini Dia Membilah Kebenaran Maka Kalimat Kulil Hak Walau Kana Murrah Bilalah Kebenaran Walaupun Pait Sehingga Sampai Bada Tingkatan Hilang Serna Dari Mereka Karena Mereka Sudah Sejak Awal Yang Menjadi Pertimbangan Utama Makhluk Padahal Ikhwani Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ana Siapa Yang Lepas Dari Kritikan Orang Seperti Yang Dikatakan Oleh Imam Hazm Sejatinya Dia Adalah Orang Gila Gak Mungkin Di Dalam Kehidupan Ini Kita Lepas Dari Apa Namanya Kritikan Dan Omongan Bahkan Mending Kita Diomongin Orang Dikritik Orang Daripada Dipuci Orang Karena Kalau Dikritik Ada Bada Diri Kita Sebagai Koreksi Itu Kebaikan Buat Kita Dan Kalau Tidak Ada Bada Diri Kita Itu Sebuah Kedustaan Maka Kita Mendapatkan Pahala Dan Surga Tanpa Keluar Keringat Anda Dipuci Bisa Menimbulkan Ucup Buat Diri Kita Apalagi Dipuci Dimana Hal Tersebut Tidak Ada Bada Diri Kita Maka Akan Menyebabkan Kita Itu Sombong Dengan Pakaian Kepalsuan Sehingga Sering Saya Umpamakan Orang Hidup Dengan Omongan Orang Itu Seperti Anak Sama Bapak Naik Unta Ketika Sekarang Anaknya Naik Unta Diomongin Orang Dia Turun Ketika Bapaknya Yang Naik Unta Diomongin Orang Turun Akhirnya Apa Sekarang Dia Naik Bareng Bareng Juga Diomongin Orang Turun Dituntun Kanan Kiri Juga Diomongin Orang Unta Sudah Dibeli Mahal Mahal Masak Nggak Dinaikin Akhirnya Apa Sampai Seandainya Unta Itu Dia Gendong Pun Masih Diomongin Orang Nggak Akan Mungkin Dengan Demikian Prinsip Ulama Salaf Kha 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 B B B Mar Ya Rahimallahu Ta'alam Ra'an Ahda Uyubi Ilayah Semoga Allah Subhanahu Ta'ala Merahmati Seorang Yang Telah Menghadiahkan Kesalanku Kepadaku Memberikan Satu Nasihat Baik Dan Masukan Yang Berlian Di dalam Rangka Untuk Kebaikan Bersama Penuh Dengan Tulus Dan Ikhlas Kerana Allah Tidak Ada Cara Kecuali Dengan Cara Itu Ada Pun Sekarang Ini Kita Berprinsip Kita Takut Sama Manusia Allah Subhanahu Ta'ala Lebih Berhak Untuk Kita Takuti Maka Itu Adalah Sebetulnya Bencana Yang Menimpa Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Maka Siapa Sebagai Seorang Ulama Yang Lebih Mempertimbangkan Manusia Daripada Allah Lebih Mempertimbangkan Makhluk Daripada Kholik Lebih Mempertimbangkan Omongan Manusia Daripada Kebenaran Maka Sejatinya Orang Tersebut Sedang Diadab Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Seperti Yang Dikatakan Oleh Imam Ibnul Jawzi Fa Awalu Uqubatihim Yang Pertama Kali Bencana Azab Yang Menimpa Mereka I'raduhum Adil Haqq Dia Akan Berpaling Dari Kebenaran Dengan Pertimbangan Orang-orang Tadi Dengan Pertimbangan Follower Dengan Pertimbangan Jamaah Wah Saya Kalau Sekarang Mengatakan Musik Haram Nanti Si Fulan Begini Kalau Kalau Saya Mengatakan Riba Itu Haram Si Fulan Begini Kalau Saya Mengatakan Pacaran Itu Haram Si Fulan Akan Ngomong Begini Kalau Saya Yang Menjadi Pertimbangan Utama Akhirnya Makhluk Bukan Khalid Yang Menjadi Acuan Utama Adalah Kebenaran Ini Bukan Kebenaran Tetapi Manusia Maka Di dalam Prinsip Kita Di dalam Mencari Kebenaran Adalah Kenalilah Kebenaran Kamu Akan Kenal Siapa Yang Benar Ikutilah Orang Karena Dia Benar Jangan Mengikuti Kebenaran Karena Orang Itu Prinsip Yang Harus Kita Pegang Dari Situlah Kita Mendapatkan Keselamatan Dunia Dan Akhirat Dan Kita Akan Cenderung Lebih Istiqamah Dan Kita Tidak Di bawah Arus Diumbang Ambingkan Dengan Komentar Manusia Namanya Hidup Seperti Yang Dikatakan Oleh Rasulullah Sallallahu A'li Orang Mumin Yang Bergaul Dengan Manusia Sabar Atas Gangguan Mereka Itu Lebih Baik Daripada Mereka Yang Tidak Mau Bersabar Tidak Mau Bersosial Karena Takut Ini Itu Gangguan Itu Bisa Sifatnya Duniawi Gangguan Itu Bisa Sifatnya Ukhrawi Ada Gangguan Yang Sifatnya Agama Macem-macem Yang Mungkin Diolok-olok Dengan Gelar Kita Karena Kita Menghidupkan Sunnah Yang Mungkin Dicepirkan Kekayaan Kita Rumah Kita Motor Kita Yang Mungkin Direndahkan Status Profesi Kita Itu Suatu Hal Yang Mau Nggak Mau Kita Akan Lalui Di Dalam Kehidupan Sosial Makanya Kata Imam Ibn Hazm Di dalam Bersosial Itu Sedang-sedang Saja Jangan Terlalu Merapat Di dalam Bersosial Kita Apa namanya Berbau Dengan Sana Sini Tapi Jangan Kita Mengucilkan Diri Sedang-sedang Saja Seperti Orang Sekarang Ini Apa Menghangatkan Badan Dengan Api Jangan Masuk Akan Terbakar Jangan Terlalu Menjauh Kita Tidak Akan Hangat Ya Itu Dan Kata Imam Ibn Jauzi Termasuk Bencana Adab Yang Paling Samar Yang Menimpa Mereka Yang Menjadi Pertimbangan Alam Manusia Ulama Yang Menjual Fatwa Kebenaran Dan Selbu Halawat Al-Munajah Allah Akan Manisnya Munajat Manisnya Ibadah Ya Dia tidak akan Mendapatkan Kenikmatan Di dalam Berdoa Dia tidak akan Mendapatkan Kenikmatan Di dalam Sujuk Rukuk Dia Dia tidak akan Mendapatkan Kenikmatan Di dalam Tahajud Dia Kenapa Karena Manisnya Hubungan Dengan Allah Itu Ditarik Karena Selama ini Demi Pertimbangan Makhluk Demi Kecintaan Makhluk Demi Akos Yang diberikan Oleh Jamaah Ditarik Oleh Allah Subhanahu Sehingga Orang Seperti Ini Tidak Akan Bertahan Lama Di dalam Ibadah Apalagi Sampai Mati Seperti Yang Dikatakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ana Beribadalah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ana Sampai Datang Keyakinan Yaitu Al-Maud Kematian Ini Sulit Maka Hatinya Pada Saat Itu Pecah Ngambang Pada Saat Berdoa Pada Saat Dikir Pada Saat Munajat Hatinya Itu Gersang Ya Kenapa Karena Di dalam Hatinya Itu Yang Besar Adalah Makhluk Bukan Khalik Yang Lezat Adalah Pujian Pujian Makhluk Bukan Pujian Pujian Khalik Yang Lezat Adalah Balasan Balasan Makhluk Bukan Balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ana Makanya Salbu Halawati Al-Munajah Waladdatu Ta'abud Ya Lezatnya Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ana Dengan Demikian Ikhwani Yang Dirahmati Oleh Allah Betul Kata Imam Ibn Rajab Ketika Orang Itu Ilmunya Tidak Bermanfaat Karena Tadi Tokoh Tokoh Agama Seperti Tadi Adalah Ilmunya Tidak Bermanfaat Maka Allah Akan Berikan Sangsi Hatinya Tidak Khusyuk Ciwanya Tidak Kona'ah Doanya Tidak Terkabulkan Oleh Allah Berdasarkan Hadis Rasulullah S.A. Allahumma Kata Ibn Rajab Di dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf Orang itu Kalau sudah Di Apa Namanya Ilmunya Tidak Bermanfaat Maka Dia akan Kena Sangsi Hatinya Tidak Khusyuk Jiwanya Tidak Kona'ah Dan Doanya Tidak Dengar Alias Tidak Dikabulkan Oleh Allah S.W.T. Makanya Wamin Khafiyyi Uqubatihim Dari Samarnya Bencana Azab Yang menimpa Mereka itu Adalah Salbu Halawati Munajah Allah Akan Tarik Manisnya Munajat Waladzat Ta'bud Dan Ibadah Kepada Allah S.W.T. Nasal Allah Al-Affa Wal-Affiyah Semoga Allah S.W.T. Melindungi Kita Dari itu Semua Illa Rijalun Mu'minun Kecuali Adalah Tokoh-tokoh Agama Yang Beriman Yang Dengan Tokoh-tokoh Wanisa'un Mu'minat Dan Tokoh-tokoh Perempuan Yang Mu'minat Allah Jaga Dengan Mereka Bumi Ini Sehingga Menjadi Damai Lestari Sentosa Dengan Keimanan Mereka Dengan Kebaikan Mereka Dengan Teguhnya Kebenaran Kebenaran Yang Mereka Pegang Bawatinuhum Kabawahirihim Batinnya Seperti Dohirnya Inilah Mu'min Makanya Kata Para Ulama Siapa Yang Dohirnya Dengan Batinnya Sama Itu Mu'min Siapa Yang Batinnya Lebih Baik Daripada Dohirnya Dia Adalah Mu'min Yang Memiliki Fadilah Tapi Siapa Yang Dohirnya Lebih Baik Daripada Batinnya Dia Adalah Orang Munafik Bal Ajla Bahkan Lebih Hebat Wasara Iruhum Ka'ala Niatihim Sarirahnya Dalamannya Itu Sama Dengan Luarnya Bal Ahla Bahkan Dalamannya Lebih Indah Bukan Dibalik Yang Luar Lebih Indah Lebih Elok Kita Suka Mengenakan Topeng Di Dalam Kehidupan Kita Suka Sekarang Ini Mengenakan Kepalsuan Dalam Kehidupan Kita Sering Tampil Baik Tampil Dermawan Tampil Kita Kayak Tawaddu Tampil Zuhud Tampil Kita Seakan Akan Orang Orang Yang Mengalah Orang Yang Sekarang Ini Rela Untuk Dihina Tapi Batin Kita Tidak Seperti Itu Semangat Hidupnya Cita-citanya Itu Di Bintang Suraya Bahkan Lebih Tinggi Bila Dia Itu Dikenal Tanakaru Maka Dia Mengingkari Alias Tidak Ingin Nampang Makanya Imam Syafi'i Mengatakan Saya Senang Orang-orang Ilmu Yang Saya Ajarkan Dan Ilmu Yang Dipelajari Orang Lain Saya Mendapatkan Pahala Dan Orang Tidak Perlu Memuji Zaya Allahu Akbar Wa In Riyat Lahum Karamatun Angkaru Kalau ada Karamah Yang muncul Dia mencoba Untuk Mengingkarinya Ini Ada Kisah Yang Menarik Yang Masya Allah Didapatkan Oleh Muhammad Ibn Al-Mungkadir Di Dalam Masjid An-Nabawi Pernah Suatu Ketika Muhammad Ibn Al-Mungkadir Solat Solat Malam Beliau Sebelum Sebelumnya Bersenderan Di Salah Satu Tiang Masjid Nabawi Kemudian Tidak lama Ada Orang Yang Datang Bentuknya Kumal Dan Pakainya Juga Sama Lusuh Rambutnya Awutan Dan Kulitnya Pun Kulit Menghitam Kemudian Orang Tersebut Solat Dan Berdoa Pada Saat Itu Madinah Sedang Pacek Sulit Hujan Ya Allah Dia Berdoa Setelah Tawasul Dengan Asma Wasifah Dan Berbagai Macam Puji-Pujian Ya Allah Engkau Wajib Menurunkan Hujan Kepada Penduk Madinah Yang Sudah Lama Kekeringan Ternyata Sebelum Dia Menurunkan Tangan Selesai Berdoa Petir Menyambar Menyambar Kemudian Hujan pun Turun Teras Maka Muhammad Ibn Mungkadir Terkagum-kagum Dan Orang tersebut Juga Mengatakan Masya Allah Subhanallah Siapa Saya Mewajibkan Allah Dan Akhirnya Dikabulkan Siapa Saya Maka Pada Pagi Harinya Maaf Setelah Dia Solat Qiyamul Lail Dilanjutkan Dengan Witir Kemudian Solat Subuh Selesai Maka Orang tersebut Dipuntutin Oleh Muhammad Ibn Mungkadir Sampai Mengetahui Rumahnya Akhirnya Pada Waktu Apa Namanya Hari Yang Kedua Malam Tersebut Orang Tersebut Datang Lagi Melakukan Solat Qiyamul Lail Kemudian Witir Lalu Solat Dua Reka'at Sunnah Subuh Kemudian Waktu Agak Pagi Setelah Solat Subuh Maka Muhammad Ibn Mungkadir Mencoba Untuk Bertamu Mengecek Memastikan Dan Menanyakan Siapa Sebetulnya Orang Tersebut Maka Muhammad Ibn Mungkadir Menanyakan Wahai Fulan Bukankah Engkau Orang Yang Saya Temukan Saya Lihat Di Malam Ini Melakukan Ini Maka Subhanallah Orang Tersebut Marah Keras Sampai Muhammad Ibn Mungkadir Takut Maka Akhirnya Muhammad Ibn Mungkadir Pergi Pulang Maka Pada Malam Hari Itu Beliau Kehilangan Orang Tersebut Tidak Solat Lagi Maka Muhammad Ibn Mungkadir Subhanallah Saya Melakukan Kesalahan Besar Saya Melakukan Kesalahan Besar Celaka Ini Maka Muhammad Ibn Mungkadir Setelah Apa Namanya Solat Subuh Kemudian Waktu Sudah Mulai Pagi Mencoba Untuk Mengecek Rumah Tersebut Ternyata Orang Tersebut Sudah Pergi Bersama Perabot Dan Juga Perlengkapannya Dan Pada Saat Ibrahim Muhammad Ibn Mungkadir Mengunjungi Orang Tersebut Ternyata Hanya Tukang Sol Sepatu Jahit Sepatu Khauf Yang Rusak Sandal Yang Rusak Allahuakbar Tentunya Kumal Kusut Inilah Yang Mungkin Dikatakan Oleh Rasulullah Saya Berapa Banyak Orang Yang Kumal Kusut Rambut Awutan Kalau Dia Ngetok Pintu Dia Diusir Kalau Seandainya Sumpah Di hadapan Allah Allah Akan Kabulkan Maka Setelah Dicek Tidak Ada Maka Muhammad Ibn Mungkadir Menanyakan Kepada Tetangganya Wahai Fulan Kemana Penghuni Rumah Ini Maka Beliau Menjawab Sejak Kemarin Dia Mengemas Mas Pakainya Dan Hampir Semua Peratannya Dia Bawa Perkintah Kemana Setelah Itu Subhanallah Muhammad Ibn Mungkadir Mencari Dari Rumah Ke rumah Seluruh Pendina Diketok Dicari Ternyata Tidak Ketemu Allahuakbar Inilah Juga Yang Dialami Oleh Wais Al-Qarni Inilah Sebetulnya Para Ulama Seperti Yang Dikatakan Oleh Fudal Bin Iyad Balaghani Annal Ulama Telah Sampai Kepadaku Sesungguhnya Ulama Yang Benar Zaman Dahulu Kanu Ida Ta'alamu Ketika Mereka Belajar Amilu Mereka Mencoba Untuk Mengamalkan Waisa Amilu Syuhilu Ketika Dia Itu Beramal Maka Disibukkan Dengan Amalannya Waisa Syuhilu Ketika Sibuk Beramal Fukidu Dia Kehilangan Jejak Waisa Fukidu Tulibu Ketika Dia Menghilang Maka Dicari Tulibu Ketika Dicari Huribu Dia Pergi Menghilang Karena Halayak Ramai Sehingga Inilah yang disebut Oleh para ulama Eh Maaf Oleh Rasulullah Sallallahu A'li Wasallam Yحمilu Hadal Ilma Membawa Ilmu Ini Min Kulli Khalafin Uduluhu Pada Setiap Generasi Yang Paling Adilnya Yaitu Siapa Mereka Yang Adil Tidak Lain Adalah Seperti Yang Dikatakan Oleh Para Ulama Istiqamatu Dini Wal Muru'ah Orang Yang Lurus Agamanya Dan Muru'ahnya Tugasnya Apa Tidak Lebih Tidak Kurang Yunfuna Anhu Tahrifal Ghalin Kerjaan Utama Mereka Adalah Menyingkirkan Penyimpangan Orang-orang Yang Berlebihan Di Dalam Beragama Ini Sehingga Memunculkan Dan Berbagai Macam Aliran Aliran Yang Diciptakan Oleh Ahlil Kebatilan Sehingga Muncul Sekter Wa ta'wil Al-Jahilin Dan Ta'wilnya Orang-orang Bordoh Karena Orang-orang Bordoh Yang Memintar Tidak Lain Dia Akan Memakai Otak Atik Otaknya Ketika Menafsiri Al-Quran Dan Menjelaskan As-Sunnah Maka Tugas Ulama Setiap Generasi Mereka Yang Adil Adalah Sehingga Mereka Itulah Yang Disebutkan Di dalam Al-Quran Adalah Ulama Rabbani Yang Dijelaskan Oleh Imam Ibn Jarid At-Tabari Yaitu Al-Jami' Mereka Adalah Orang Yang Menghimpun Ilal Ilmi Ilmu Wal Fikhi Dan Pinter Terhadap Siasat Tadbir Pengaturan Wabil Qiyam Dan Bagaimana Dia itu Menegakkan Umur Perkara-perkara Manusia Urusan Manusia Dan Apa-apa Yang Perbaiki Fidun Yahum Kondisi Dunia Mereka Watinahum Dan Agama Mereka Inilah Ulama Yang Disebutkan Ulama Muminuna Rijalun Muminun Wanisaun Muminun Mereka Semuanya Di Dalma Merangka Untuk Mengejar Ketenaran Di langit Bukan di bumi Dikenal oleh Allah Bukan Makhluk Dia mendapatkan Kebaikan-kebaikan Akhirat Bukan dunia Dan Kalau Seandainya Dia Ada Beberapa Ketenaran Maka Dia mencoba Untuk Tutupinya Fannasu Fi Ghaflatihim Manusia Tidak Memperhitung Kadiat Wahum Fi Mereka Dicintai Oleh seluruh Makhluk Tafrah Bihim Aflaku Dan seluruh Makhluk Yang di langit Senang Nasrallah Azzawajalla Attaufiq Dan kita mohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Taufiq Ditiba'ihim Untuk Mengikuti Mereka Wa Yaja'alana Min atba'ihim Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan kita Semua Termasuk Pengikut-pengikut Mereka Itulah Ulama' Rabbani Dan Ciri Karakter Ulama' Rabbani Itu Bisa dikatakan Ulama' Yang pertama Adalah Salamatul Mu'taqat Waltizam Sunnah Akidahnya lurus Dan dia itu Komitmen terhadap Sunnah Rasulullah Iaitu Cara Beragama Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang terungkap Di dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Alaykum Bisunnati Wasunnatil Khulafair Rashidin Yang keduanya Adalah Ar-rusuk Fil'ilm Syari'i Mendalam Kemampuan Ilmu Syari'atnya Penguasaan Terhadap Al-Quran Bersama Tafsirnya Dan Usulnya Penguasaan Terhadap Hadis Syarahnya Dan Kandungannya Serta Usul Usulnya Dan juga Penguasaan Terhadap Fikir Bersama Usulnya Kawa'i Fikir Secara Umum Dan Intinya Kemampuan Dia Di dalam Memahami Al-Quran Dan Sunnah Itu Sangat Mumpuni Sangat Baik Itulah Yang dimaksud Dengan Ulama Kemudian Yang keempat Adalah Mulazamatul Warah Dia Di dalam Keadaan Warah Dan Warah Itu Adalah Kata Ibrahim Azham Taswiatul Kalki Fil Kalbi Samanya Manusia Di dalam Hati Kita Dan Sibuknya Kita Dengan Kesalahan Tidak Menyebuk Kesalahan Diri Kita Tidak Mengorek Kesalahan Orang Lain Kita Kadang-kadang Sebaliknya Manusia 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 Posisi Di dalam Hati Kita Berbeda Beda Sifulan Lebih Tinggi Kalau Seorang Yang Warah Samanya Posisi Makhluk Di Dalam Hati Dia Dan Kesibukan Mengoreksi Kesalahannya Dia Akan Menafikan Menyingkirkan Berbagai Macam Kesalahan Orang Lain Ya Makanya Orang Itu Kalau Sibuk Dengan Kesalahan Dirinya Akan Lupa Kesalahan Orang Lain Kalau Orang Itu Lebih Banyak Mengoreksi Kesalahan Orang Lain Akan Lupa Terhadap Kesalahan Dirinya Sendiri Itu Sudah Sunatullah Makanya Seorang Yang Baik Adalah Sibuk Dengan Kesalahannya Dan Menyamakan Semua Masuk Manusia Itu Warah Ya Dan Zuhud Seperti Yang Telah Ditegaskan Oleh Para Ulama Adalah Kona'ah Dan Kona'ah Itu Terima Apa Adanya Pemberian Allah Yang Halal Walaupun 50 Milyar Ya Ini Adalah Kona'ah Yang Benar Jadi Kona'ah Zuhud Itu Bukan Tampilan Gembel Pakainya Lusuh Jalannya Dibuat Tidak Bahkan Zuhud Itu Semua Perbuatan Hati Makanya Di Antara Para Ulama Ketika Mendapatkan Zuhud Ialah Ketika Sekarang Ini Pujian Dan Celahan Orang Kamu Sikapi Dengan Sama Yang Kedua Ketika Kamu Dapatkan Ne'mat Syukur Dan Ketika Kamu Mendapatkan Musibah Sabar Dan Yang Ketiganya Ketika Kamu Mendapatkan Musibah Harapan Pahala Yang Di Akhirat Nanti Lebih Kamu Tunggu Tunggu Sehingga Musibah Itu Akan Menjadi Kenekmatan Kelezatan Buatnya Ini Orang Suhud Dari Situ Tidak Ada Yang Zuhir Tidak Bisa Ditampakkan Dipamerkan Selanjutnya Adalah Bayanul Hak Wa Adamu Kidmanihi Menjelaskan Kebenaran Apa Adanya Tidak Berusaha Untuk Menutup Menutupi Sampaikan Kebenaran Walaupun Fait Sampaikan Kebenaran Tanpa Takut Celahan Orang Yang Mencela Menghindari Fitnah Dan Tempat Tempat Perhatikan Rasulullah Ketika Saat Etikab Malam Didatangin Sofiyah Ada Orang Yang Apa Namanya Setelah Melihat Pergi Berhenti Sebentar Dulu Ini Sofiyah Ya Rasulullah Gak Mungkin Saya Menuduh Dari Sini Kata Imam Nawawi Seorang Dianjurkan Untuk Menghindari Tempat Tempat Yang Orang Akan Timbul Buruk Sangka Ya Dan Menghindari Tempat Tempat Subha Sehingga Umar Bin Khattab Mengatakan Man Arraza Nafsau Mawaki Abduham Falayalum Naman Asabidon Barang Siapa Yang menjuburkan Di Tempat Tempat Yang Buruk Maka Jangan Salahkan Orang Itu Contoh Ada Ustaz Jalan-Jalan Ke Gedung Ferlem Ini Pasti Nanti Ada Orang Negatif Pandangannya Dan Yang Laginya Ini Semuanya Adalah Hal Yang Terkait Dengan Subha Harus Kita Indari Dan Terakhir Kita Akan Sampaikan Bagaimana Kebutuhan Manusia Terhadap Ulama Ulama Rabbani Ini Yang Pertama Adalah Baqaw Al-Ilimi Dengan Adanya Ulama Rabbani Maka Ilmu Itu Akan Bertahan Hidup Karena Ada Visual Ilmu Di Kita Dan Bisa Berjalan Di Muka Bumi Dan Yang Keduanya Adalah Darurat Wujud Adanya Satu Sosok Teladan Di Tengah Kita Yang Bisa Kita Ikuti Dan Yang Ketiga Adalah Himayat Din Mereka Berfungsi Sebagai Menjaga Agama Membela Agama Bahkan Bukan Hanya Menjaga Membela Menjaga Tauhid Membersihkan Dari Kesirikan Menjaga Iman Membersihkan Dari Kekufunan Menjaga Sunnah Membersihkan Dari Bid'ah Menjaga Berbagai Macam Ibadah Dan Menjauhkan Menyingkirkan Dan Berbagai Macam Pelanggaran Dan Maksiat Kemudian Yang ketiga Tempat Terujukan Untuk Mencari Fatwa Karena Dengan Adanya Ulama Rabbani Maka Umat Ada Terujukan Untuk Mencari Fatwa Makanya Fatwa Ini Jangan Dibikin Gaya Gayaan Dan Jangan Dibikin Soan Karena Fatwa Itu Siku Man Uftiyah Bi Ilmin Fa Ismu Al Di Aftah Padah Siapa Yang Di Fatwa Tanpa Dasar Ilmu Maka Dosa Menanggungnya Adalah Orang Yang Memberikan Fatwa Dan Yang Kelimanya Fungsi Ulama Adalah Sempat Terujukan Ketika Terjadi Persengketaan Terjadi Khilaf Terjadi Kebingungan Di Dalam Menghadapi Suatu Pemikiran Pendapat Atau Permasalahan Maka Kita Mendapatkan Petunjuk Untuk Bersikap Di Dalam Perbedaan Persikap Di Dalam Perpecahan Persikap Di Dalam Khilafiyah Di Antara Yang Ada Dan Yang Terakhir Adalah Ya Adanya Suatu Apa Namanya Dimensi Dimensi Cihad Maaf Ishtihad Yang Mereka Tunaikan Karena Ishtihad Merupakan Suatu Perkara Yang Tidak Bisa Dilakukan Oleh Para Ulama Khusus Di Dalam Bidang Bidang Masalah Masalah Nawazil Wal Mustajaddad Perkara Perkara Baru Yang Kita Tidak Mendapatkan Dalam Secara Tektual Ya Contoh Sikap Kita Terhadap Cloning Manusia Sikap Kita Terhadap Bayi Tabung Sikap Kita Di Dalam Masalah Masalah Lain Yang Mustajaddad Nawazil Yang Itu Tidak Bisa Dibedar Kecuali Oleh Para Ulama Wallahu A'lam Bisob Saya Kira Cukup Ya Pembahasan Kita Seputar Masalah Yang Terkait Dengan Bencana Tokoh Agama Dan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Ilmu Yang Berpanfaat Dari Penjelasan Ini Sekarang Kita Buka Tanya Jawab Silahkan Dari Assam Assalamualaikum Iskandar Di Banggulu Selatan Mana Yang Harus Kita Kerjakan Lebih Dahulu Antara Kadu Puasa Ramadan Atau Kodok Puasa Ramadan Atau Subah Puasa Syawal Di bulan Syawal Ini adalah Masalah Masalah Khilafiyah Tetapi Kalau kita Mendapatkan Dari penjelasan Hadis Rasulullah S.A. Nampak Jelas Man Soma Ramadana Tuma Adba'ahu Sittan Min Syawal Faka Annama Soma Dahra Kullah Barang Siapa Yang Puasa Ramadan Berarti Orang Yang Masih Kurang Berarti Puasa Ramadan 30 hari Kemudian Diikuti 6 Sawa Maka Dia Seperti Puasa Satu Tahun Penuh Kenapa Karena Satu Kebaikan Itu Kan Dilipatkan 10 Kali Kalau 30 Kali 10 300 6 Kali 10 600 Satu Tahun Ada Berapa Hari 360 Hari Makanya Suatu Hal Yang Logis Orang Yang Ingin Puasa Sempurna Seakan Akan Mendapatkan Satu Tahun Penuh Maka Menyempurnakan Ramadan Dulu Baru Setelah Itu Syawal Dan Yang Kedua Suatu Hal Yang Menjadi Kaidah Fikir Ketika Kita Diadabkan Sunnah Dan Wajib Maka Kita Dahulukan Dengan Yang Wajib Oke Mungkin Ada orang Yang Mengatakan Bulan Depan Berikutnya Kita Bisa Puasa Umur Kita Bisa Menjamin Apakah Kita Akan Bisa Menjamin Dua Hari Lagi Kita Bisa Akan Hidup Bahkan Setiap Orang Bagi Kesibukan Dia Lakukan Di Keluarganya Sementara Kematian Itu Lebih Dekat Dengan Terumpah Sandalnya Oleh Karena Itu Yang Mendekati Kebenaran Adalah Puasa Ramadan Itu Disempurnakan Kemudian Setelah Itu Menjalankan Puasa Syawwal Bidnillah Wallah Wallah Silahkan Berikutnya Yang kedua Dari Ahsan Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Dari Umu Aisyah Di Sukabung Ustaz Ustaz Seorang Pengajar Al-Quran Dan Menentukan Maisyahnya Di setiap Pertemuan Apakah Termasuk Dalam Menjual Ayat-ayat Allah Perlu Diketahui Bahwa Mengajarkan Al-Quran Itu Mengambil Upah Atau Gaji Itu Bukan Menjual Ayat-ayat Allah Karena Rasulullah S.A.S. jelas Mengatakan Ahakku Ma'akhatum Minal Ajr Minal Quran Suatu Upah Yang paling Patut Kamu Ambil Adalah Dari Mengajarkan Al-Quran Dan Tolong Beda Dengan Orang Mengambil Upah Dari Bacaan Quran Kan Itu Ibadah Dengan Dia Sekarang Usaha Untuk Mengajar Itu Profesi Jeripaya Oleh Karena Itu Menurut Pendapat Yang Sahih Seorang Dibolehkan Untuk Mengambil Upah Dari Mengajar Al-Quran Dan Hadis Dan Yang Lainya Bahkan Kalau Kita Lihat Dalam Percaturan Khilafah Abu Bakar Mengambil Upah Dari Apa Namanya Jabatan Keagamaan Yang Tertinggi Bergengsi Yaitu Khilafah Umar Juga Mengambil Upah Tidak Ada Masalah Wallahu'ala Bissawab Yang Lain Ya Silahkan Assalamualaikum Ustaz Saya Pernah Kajian Di Sebuah Daerah Penceramahnya Menyuruh Jamaahnya Untuk Membeli Dagangan Yang Dijual Di Sekitar Kajian Walaupun Kita Tidak Membutuhkannya Apa Sikap Yang Harus Saya Lakukan Dan Bolehkah Kita Membeli Sesuai Karena Ibadah Penjual Sebetulnya Di dalam Cual beli Itu Dasarnya Adalah Ridha Tidak Ada Paksaan Itu Haja Maka Kalau Anda Terpaksa Anda Tolak Kalau Anda Tidak Perlu Jangan Beli Karena Jual Beli Itu Dilakukan Karena Suatu Hajat Kebutuhan Yang Lain Silahkan Assalamualaikum Ustaz Dari Abdillah Di Tambun Ya Silahkan Bagaimana Tanggapan Tentang Video Yang Sejang Viral Tentang Lagu Balon Ku Ada Lagu Anti Islam Ya Saya Sudah Buat Notifikasi Sebaiknya Melihat Dan Apa Namanya Menyetelnya Di Youtube Dan Juga Di Facebook Saya Di IG Saya Tolong Lihat Di Sana Lebih Runut Lebih Lengkap Biar Tidak Ada Beda Beda Maka Kepada Seluruh Pemirsa Dengar Dan Siapapun Yang Mengikuti Kajian Ini Untuk Mengklarifikasi Menudukan Masalah Itu Maka Sudah Saya Unggah Klarifikasi Saya Permohonan Maaf Saya Di Di Dalam Youtube Dan Juga Sosmed Dari Mulai IHBS TV Zainal Abidin Oficial Facebook Dan Juga IG Saya Demikian Wassalamualaikum Mohd Silahkan Dari Sosial Media Ya Apakah Dalam itu Diperbolehkan Untuk melakukan KB Apakah Diperbolehkan Untuk melakukan KB Ada Alasan Medis Kenapa Saya Ingin Melakukan Itu Saya Mungkin Lihat Dipertensi Dan Dua Kali Orang Yang Melakukan Apa Namanya KB Itu Ada Dua Yang Pertama Dia Melakukan Pembatasan Kelahiran Dalam Rangka Takut Miskin Ini Diharmkan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dua-duanya Berfirman Wala Taqtulu Awladakum Min Imlaq Jangan Membunuh Anakmu Karena Miskin Dalam Ayat Lain Khosyata Imlaq Takut Miskin Alias Imlaq Karena Memang Miskin Atau Kaya Takut Miskin Dua-duanya Tidak Boleh Ada Sekarang Ada Orang Membatasi Kelahiran Karena Satu Pertimbangan Pertimbangan Medis Dan Darurat Yang Lainnya Maka Dibulihkan Karena Di Dalam Hadis Al-Shar Ya Dimana Ada Seorang Sahabat Menegaskan Kunna Na'zil Wal-Quran Yanzil Walayan Hana Andalika Kami Melakukan Azl Yaitu Apa Hubungan Suami Isteri Ditumpahkan Air Maninya Di Luar Rahim Di Zaman Rasulullah Sementara Al-Quran Turun Tidak Melarang Saya Degak Demikian Hal Tersebut Dilakukan Di dalam Pertimbangan Khusus Maka Al-Quran Turun Tidak Melarang Degak Demikian Dari Hadis Ini Ulama Mengatakan Bila Sekarang Perencanaan Kelahiran Tersebut Di dalam Rangka Untuk Pertimbangan Medis Kesehatan Macam-macam Maka Dibulihkan Ada lagi Yang lain Silahkan Ada Pertanyaan Ini Ya Silahkan Ya Secara Umum Ruqiyah Itu Dengan Air Dengan Wasilah Air Di antara Para ulama Salah Melakukan Di antaranya Adalah Imam Ibn Abbas Imam Mujahid Dan juga Imam Ibn Qayyim Tetapi Kalau tujuannya Ruqiyah Itu Untuk Meruqiyah Motor Yang hilang Supaya Balik Tidak ada Di dalam Percaturan Ilmu Ulama Salab Di dalam Tata cara Ruqiyah Ulama Ulama Salab Itu Tidak ada Ruqiyah Untuk Sapi Yang Kuruj Jadi Kemuk Terus Kemudian Rumah Yang sedang Dibangun Supaya Selesai Motor Atau Mobil Yang hilang Supaya Dapat Ruqiyah Itu adalah Untuk Kesembuhan Manusia Untuk Kesihatan Manusia Untuk Kebaikan Manusia Ada pun Itu Kita Ikhtiarnya Adalah Ikhtiar Logika Yaitu apa Kita lapor ke Polisi Atau kita Mencoba Untuk Mencarinya Kalau 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 Enggak Itulah Yang Memang Allah Subhanahu Wa Ta'ana Taqdirkan Buat Kita Setelah Ikhtiar Semua Yang Pasti Nanti Akan Dikembalikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ana Di akhirat Dan Tolong Diberhatikan Jangan Khawatir Siapa Saja Yang Sekarang Ini Hartanya Diambil Orang Hutang Tak Balik Dan Yang Lainnya Allah Akan Kembalikan Allah Akan Kembalikan Nanti Dan Dikembalikan 700 Kali Lipat Makanya Rasulullah S.A.S. Mengatakan La Tu'adunnal Hukuq Ila Ahliha Yawmal Qiyamah Kalian Pasti Akan Mengambilkan Hak Semua Di Kiyamah Hatta Yuka Tukadu Syatul Jalha Bisyatil Korna Sampai Nanti Allah Akan Kembalikan Kezaliman Itu Dari Kambing Yang Rusak Tanduknya Dengan Kambing Yang Sempurna Tanduknya Ketiga Beradu Itu Dikatakan Oleh Ketika Semua Binatang Buas Dikumpulkan Oleh Allah Untuk Diadili Tetapi Akhirnya Mereka Dikebalikan Menjadi Tanah Maka Pada Saat Itu Orang Kafir Mengatakan Aduhai Seandainya Kami Menjadi Tanah Saja Yang Tidak Ada Hisab Tidak Ada Mizan Dan Tidak Ada Sirot Tidak Ada Neraka Ya Rasulullah Al-Afiyah Ya Intinya Kedoliman Itu Dibayar Bahkan Di dalam Hadis Rasulullah Ada Orang Yang Datang Dalam Keadaan Muflis Yaitu Bangkrut Mendapatkan Pahala Solat Mu'asa Zakat Ya Dia Telah Mencelak Orang Ini Menuduk Orang Ini Memukul Orang Ini Mengambil Harta Orang Ini Sampai Akhirnya Uqhidat Min Sayyiatihi Kebaikannya Diambil Ya Masih ada Yang Nagih Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ambil Keburukan Orang yang Menagihnya Kemudian Dikasih Dia Faturi Had Alihi Faturi Hafin Nel Dilemparkan Kepadanya Dan Akhirnya Dia Dilemparkan Kedalam Neraka Jahannam Apalagi Utang Ya Ikhwan Kata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Nafsun Mu'min Mu'alaqatun Bidaini Hatta Yukba'an Jiwa Seorang Mu'min Tergadai Utangnya Sampai Dibayar Bahkan Ruhnya Orang-orang Mu'min Itu Masuk Di dalam Surga Dirupakan Oleh Allah Burung Kecuali Orang-orang Yang Punya Utang Ditahan Ditahan Di Pintu Surga Ya Wallahu Anam Silahkan Ada lagi Mungkin Yang Bertanya Ya 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 Memang Suatu Hal Yang Sangat Buruk Suami Istri Kecanduan HP Ya Harusnya Di sini Ada Waktu Untuk Anak Istri Makanya Saya Sarankan Kepada Laki-laki Kalau Sudah Masuk Rumah Hendaknya Ada Kesepakatan Dengan Istri Untuk Meletakkan HP Istri Juga Begitu Kadang Sebagian Perempuan Lebih Banyak Melototin Muka HP Daripada Muka Suami Sementara Itu Saja Ini Suatu Keburukan Dan Rumah Tangga Akan Mengalami Apa Nasib Yang Sangat Mengenaskan Yaitu Stuck Ya Komunikasi Kering Ya Hubungan Buntu Dan Akhirnya Yang Terjadi Apa Disharmonika Dengan Demikian HP Di Kontrol Kita Gunakan Untuk Yang Positif Kita Bikin Jadual Meskipun Tidak Harus Dicadat Kita Jadualkan Kita Gunakan Untuk Bisnis Untuk Kerja Berarti Setelah Kita Selesai Di Rumah Mencoba Kalau Seandainya Ada Kebutuhan Sesaat Ini Juga Tidak Boleh Saklek Kaku Di Antara Suami Istri Umpamanya Si Istri Mengatakan Mas Saya Emergensi Ini Penting Mau Telepon Ke Saudara Silahkan Suami Juga Begitu Tapi Jangan Sekarang Dari Mulai Duduk Di Kursi Rumah Masuk Pintu Sudah Yang Dilihat Muka HP Masuk Rumah Juga Mungkin Tidak Berdoa Makan Juga Sambil Lihat HP Ini Masya Allah Ya Allahu Akbar Ini Musibah Yang Menimpa Rumah Rumah Kaum Muslimin Saat Ini Itu Adalah Yang Diinginkan Oleh Sebagian Orang Lawan Islam Supaya Umat Islam Tersibukan Tersibukkan Dari Hal Hal Yang Penting Sehingga Mereka Tidak Ada Kesempatan Untuk Membentuk Rumah Tangga Dan Mengisi Kegiatan Yang Baik Di Dalam Rumah Menjauhkan Dari Bacaan Al-Quran Menjauhkan Dari Kajian Ilmu Menjauhkan Dari Ta'lim Menjauhkan Dari Membicarakan Hal-hal Yang Serius Tentang Keumatan Sibuk Dengan Film Di HP Youtube Di HP Terus Kemudian Whatsapp Ngalur Ngidul Di HP Dan Yang Lainnya Itu Sehingga Yang Terjadi Adalah Umat Ini Pelan-pelan Akan Menjadi Umat Yang Wohan Seperti Yang Dikatakan Udah Rasulullah Yang Lain Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Ambar Allah Dari Bumi Apakah Batau Wuduh Tidak Ada Sahafatnya Karena Bagi Tidak Boleh Tidak Tidak Bagi Orang Yang Mengenakan Enso Plus Tidak Ada Masalah Karena Ini Sama Dengan Wuduh Sedang Kita Mengenakan Jababiroh Yaitu Pembalut Ketika Luka Maka Kita Wuduh Di Atasnya Sudah Cukup Karena Itu Merupakan Perkara Yang Uzur Oleh Karena Itu Pendapat Yang Kuat Orang Yang Mengenakan Pembalut Di Anggota Wuduh Ketika Sedang Wuduh Apakah Kita Harus Wuduh Dan Tayamum Untuk Anggota Yang Dibalut Maka Menurut Yang Pendapat Yang Sohih Tidak Usah Cukup Wuduh Saja Dan Diusap Di Atasnya Dan Itu Adalah Uzur Ya Uzur Manusia Al Masyaqah Tajribu Taisir Kesulitan Mendatangkan Kemudahan Dengan Demikian Wuduh Andasah Dan Solat Andasah Dengan Mengenakan Tajuplas Tadi Wallahu Assalam Menekaskan Iza Ra'a Ghayro Thalika Fala Yuhaddis Ahadan Fa Innahu Layadur Hu Jika Melihat Di Dalam Mimpinya Sesuatu Selain Itu Maksudnya Yang Buruh Maka Jangan Diceritakan Kepada Orang Lain Karena Itu Tidak Membahayakan Kenapa Karena Bukan Semata Mimpinya Kadang Kadang Kalau Kita Ceritakan Itu Nyampe Kepada Telinga Orang Yang Tepat Firasat Tepat Prediksinya Entah Karena Firasat Yang Bagus Entah Karena Failing Yang Bagus Atau Karena Hasad Sehingga Akhirnya Mimpi Tersebut Jatuh Bukan Karena Mimpinya Tetapi Ucapan Ucapan Orang Yang Tepat Tadi Makanya Kalau Mendapatkan Mimpi Yang Baik Fala Yuhaddis Illa Illa Liman Hibuh Jangan Kau Ceritakan Kecuali Kepada Orang Yang Kau Cintai Tapi Kalau Selain Itu Jangan Ceritakan Kepada Siapapun Karena Tidak Membahayakan Itu Sikap Kita Di dalam Mendapati Mimpi Yang buruk Wallahu Wallahu'ala Wallahu'ala Bismillahirrahmanirrahim Ya 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 Menurut pendapat yang kuat Seperti yang ditegaskan oleh Ibnu Abbas Dan yang lainnya Bahwa Wanita yang hamil dan Menyusui Kemudian tidak puasa Karena tidak kuat Maka cukup Membayar Fityah Berdasarkan Firman Allah Atas orang-orang yang kuat puasa Tapi dalam keadaan memaksakan Maka tidak usah puasa Cukup membayar fityah Di antara mereka Kata Ibnu Abbas adalah Orang-orang yang Jumpuh Dan wanita Hamil Menyusuinya Ada pun Tidak ada Kewajiban untuk Mengkobok Berdasarkan Hadis Rasulullah SAW Allah mengukurkan Separuh solat Dari orang musafir Dan Mengukurkan Puasa dari Orang yang hamil Dan menyusui Kalau kita Sedang safar Separuh gugur Kan kita tidak Kodok kan Begitu juga Allah mengukurkan Puasa dari orang Hamil menyusui Tidak ada wajib Kodok Maka kewajiban yang terakhir Cukup membayar fityah Wallahu'ala Ada lagi Ya Bismillahirrahmanirrahim Jika ini solat istroh Yang mendapatkan Pahala secara haji Dan umroh Apakah tidak Bergeser Atau berpindah Dari tempat Kita saat Solat subuh Bagaimana pula Ada mata yang Solat di rumah Iya Ada sebagian Pendapat ulama Yang menegaskan Itu Seperti Syah Muhammad As-Singkiti Harus Berada Di tempat Itu Sampai dia Solat Dasarnya apa Enggak remeh kan Orang mendapatkan Pahala Seperti Pahala haji Umroh Masa dengan Cara yang Cukup nyaman Ringan Maka Otomatis ini Perkara berat Maka Memang berat Ya Orang dari mulai Salam Solat subuh Kemudian Tikir Terus Sampai Matari terbit Tidak kemana-mana Tetapi Menurut pendapat Sebagian ulama Bahwa Yang penting Dia tidak keluar Dari masjid Kalau seandainya Keluar Itu dalam kondisi Darurat Contohnya Ambil wudu Karena batal Maka Dia itu Masih Seperti Duduk Di masjid Ya Karena Hati Rasulullah Itu kan Bunyinya Man Sulla Subha Fi Jamaatin Barang siapa Yang Solat Subuh Berjamaah Thumma Jalasa Kemudian Duduk Thumma Dakar Allah Ta'ana Hatta Tatru'a Syamsu Sampai Matari Terbit Thumma Yusalli Ruk'atin Kemudian Solat Dua Kan Kana Keajri Hajatin Mu'umrat Tamatan 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 Maka Dia mendapatkan Pahala Puasa Haji Eh maaf Umrah Dan Haji Sempurna 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 Itu ya Wallahu'alam Bisawab Intinya Siapa yang sekarang ini Bisa duduk Dari Solat Subuh Sampai Matari Terbit Tidak kemana Mana Disitu saja Lebih Sempurna Pahalanya Lebih Utuh Pahalanya Lebih Mulia Ibadahnya Tetapi Siapa Yang Melakukan Tadi Mungkin Bergeser Ke depan Ke belakang Karena ada Ta'li mencari Tempat Kemudian Mungkin Karena batal Wuduh Karena tidak Tidak boleh Solat Dalam Keadaan Kentut Dalam Keadaan Hadass Maka Insyaallah Tetap Mendapatkan Pahalanya Tapi Tidak Sesempurna Orang Yang Melakukan Awal Tadi Itu Pendapat Untuk Menghipun Semua Pendapat Tersebut Wallahu'alam Ya Silahkan Ya Ya Yang mana ya Yang Kalau Video Judulnya Prioritas Tauhid Sebetulnya Bagus Dan Tidak Ada yang Komen Dan Itu adalah Penegasan Tentang Bedah Bukunya Syah Nasruddin Al-Albani Sebetulnya Ya Ikhwan Tolong Diperhatikan Itu Sebetulnya Adalah Ceramah Sari Buku Syah Al-Albani Yang Judulnya At-Tauhid Awalan Ya Du'at Tauhid Yang Pertama Wahai Para Da'i Makanya Kita Kasih Judul Prioritas Tauhid Kemudian Itu Menyoal Tentang Masalah Walak Walbaro Makanya Siapa Yang Ingin Mencoba Untuk Mengidarkan Dipotong Saja Dihilangkan Saja Yang Kritikan Terhadap Dua Lagu Tersebut Untuk Menghindari Polemik Pro-kontra Dan Saya Sudah Menglarifikasi Dan Saya Mohon Maaf Atal Silap Lisan Saya Dan Saya Juga Ucapkan Terima Kasih Yang Memberikan Tegoran Masukan Dan Nasihat Karena Saya Manusia Biasa Tidak Luput Dari Kesalahan Dan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kebaikan Pada Langkah-langkah Saya Dan Seluruh Da'i Salafiin Di Seluruh Indonesia Dan Bahkan Di Seluruh Dunia Ya Silahkan Di Upload Tapi Dipotong Itu Ya Insya Allah Tidak Ada Masalah Wallah Wa'anam Amin Astagfirullah Ini Subhanallah Allah Akbar Nasarullah Al-Afiyah Ini adalah Bencana Keagaman Tersebesar Inilah Yang Kita Dianjurkan Oleh Rasulullah S.A.W Berdoa Ya Allah Janganlah Kau Jadikan Musibah Menimpa Agama Kami Dengan Tersesat Dari Jalan Sunnah Atau Lebih Parah Tersesat Dari Jalan Islam Alias Murtad Sepakat Ijma Tidak Ada Perbedaan Di Antara Para Ulama Bahwa Perempuan Muslimah Tidak Boleh Menikah Dengan Kafir Meski Ahlul Kitab Dan Kita Tahu Watak Wanita Yang Lemah Yang Dibawah Kendali Tidak Akan Bisa Berdaya Melakukan Apa-apa Makanya Allah Tegaskan Al-Rijalu Kawamun Al-Nisa Laki Itu Pemimpin Oleh Karena Itu Saya Sadarkan Saya Nasihatkan Kepada Akhwad Fillah Bahwa Anda Sekarang Ini Sudah Dimuliakan Oleh Allah Dengan Islam Coba Bayangkan Kata Imam Mujahid Sesungguhnya Tidak Ada Satu Kenikmatan Yang Allah Berikan Di Dalam Islam Lebih Mulia Daripada Hidayah Kepada Sunnah Dan Dijauhkan Dari Satu Hawa Nafsu Bid'ah Makanya Makanya Ini Disebutkan Oleh Imam Ibn Qayyim Ni'mat Mutlaqah Yaitu Ni'mat Hidayah Ila Islami Was Sunnah Ni'mat Hidayah Kepada Islam Dan Sunnah Makanya Allah Menegaskan Al-Yawm Akmaltu Lakum Dinakum Wa Atmam Tu'anikum Ni'mati Waraditu Lakum Al-Islam Islam Ini Ni'mat Tamasuk Bisunnah Itu Adalah Ni'mat Makanya Kita Berharap Seperti Harapan Allah Artinya Kita Berusaha Untuk Konsisten Istiqamah Bersungguh Sampai Kita Dimatikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di atas Sunnah Karena Memang Masya Allah Kata Rasulullah S.A. Ada Orang Yang Nampak Ahlul Jannah Seperti Pandangan Manusia Ya Fa Inna Min Ahlin Nar Ternyata Di Ahlul Nar Amalan Itu Tergantung Pungkasnya Dalam Lafad Lain Tidak Tersia Antara Dia Dengan Ajalnya Kecuali Sahasta Didahulukan Ketetapan Takdir Oleh Allah Dia Termasuk Ahlin Nar Makanya Kita Mohon Kepada Allah Allahumma Ini Dua Kita Harus Ulang Ulangi Rabbana Lat Tuzik Kulubana Ba Dait Hade Tana Wahab Lana Min Lat Tunk Rah Mah Inna Ka Antal Wah Ya Karena Pada Akhirnya Hati Adalah Di Tangan Allah Inna Kulub Bani Adam Baina Usbu'ini Min Ashabi Rahman Kata Rasulullah Sesungguhnya Hati Anak Adam Itu Di Antara Dua Cemari Allah Allah Rubah Kapan Saja Maka Doa Yang Paling Sering Dipanjatkan Oleh Rasulullah Adalah Ya Muqallibal Kulub Dan Beliau Paling Sering Sumpah Dengan Wa Muqallib Kulub Maka Syekh Abdul Aziz Bin Bas Menganjurkan Kita Untuk Sering Berdoa Ya Muqallib Kulub Sabit Kalbi Ala Dini Yang Kedua Allahumma Rzukna Tawbatan Nasuhah Ya Allah Kami akan Kepada kami Tawbat Yang Nasuhah Dan Yang Terakhir Allahumma Inna Nasaluka Husna Al-Khatimah Ya Wallahu Anam Bissawab Ada Lagi Silahkan Ya Wa Alaikum Ya saat Taw sympath Taw 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 Taw